Anda masih bersama saya, Osi Devani, di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Kepolisian Resor Sukabumi Kota berhasil menggagalkan aksi tawuran remaja dengan menggunakan sarung yang sudah dimodifikasi. Tawuran ini sering dilakukan setelah salah tarawi hingga menjelang dini hari. Polisi mengamankan barang bukti sarung yang sudah dimodifikasi serta menahan dua tersangka yang membawa senjata tajak. Belasan remaja diamankan petugas kepolisian Resor Sukabumi Kota karena terlibat aksi tawuran dengan menggunakan kain sarung yang telah dimodifikasi. Para remaja ini rata-rata masih pelajar dan masih di bawah umur sehingga kepolisian lebih mesyawarah bersama tokoh masyarakat. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya sarung yang sudah dimodifikasi menggunakan batu, lahir roda serta benda tajam lainnya. Motif yang dilakukan para pelaku perang sarung ini dengan cara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap korban. Akibat kejadian ini, dua orang warga menjadi korban luka dan telah mendapatkan perawatan medis. Untuk menggagalkan perang sarung ini, polisi melakukan patroli ke titik-titik lokasi yang sering dijadikan perang sarung. Polisi juga mengemankan dua tersangka karena terlibat dalam tawuran ini dengan menggunakan senjata tajam. Ini telah berhasil menggagalkan berbagai aksi tawuran yang terjadi di wilayah kota Sukabumi sekitarnya dan dua orang kami tetapkan sebagai tersangka. Dan perang sarung istilah yang saat ini ada di kota Sukabumi umumnya menggunakan sarung tetapi di dalam sarung ini ini terlihat sarung biasa tetapi di dalamnya ini adalah batu. Akibat perbuatan pelaku perang sarung akan dijerat dengan Pasar 80 Ayat 1 Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Sementara DU Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Kekerasan dan Penyalahgunaan Senjata Tajam. Budi Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!